Intro Terima kasih sahabat I Dream Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk KDC I Dream Motivation dan saya masih bersama Bang Arief Kita berbicara tentang kepercayaan diri Tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas ya Kenapa pentingnya kita memiliki kepercayaan diri Ternyata walaupun kompetensi kita sedikit tapi dengan kepercayaan diri bisa meningkatkan penampilan kita ya di depan orang banyak dengan kemampuan kita yang mungkin tidak melebih dari orang lain Tapi kalau kita lihat terkadang ada orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sangat tinggi Jadi saya lihat misalnya ada teman-teman yang prestasi di akademiknya bagus Tapi ketika disuruh tampil ke depan, sudah hilang semua Tapi bagaimana nih channelnya Bang Arief agar seimbang antara kemampuan dan juga kepercayaan dirinya Iya, banyak asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat umum yang menurut saya salah kaprah Contohnya gini tadi, kalau saya menyambung contoh yang disampaikan Mas Rudy Banyak orang cerdas, orang pinter yang nggak bisa tampil di depan umum, nggak bisa ngomong, nggak bisa present Begitu dia present, dia gagap dan seterusnya Lalu ketika ditanya, dia bilang, iya saya nggak punya bakat untuk ngomong di depan umum Saya tegaskan bahwa bicara di depan umum, public speaking, presentation itu skills Ya, kalau skills itu menurut saya persoalan utamanya bukan pada bakat Ya, karena skill itu sesuatu yang bisa dipelajari Ya, dia learnable, asal kita mau Gitu, asal kita mau Jadi jangan bayangkan misalnya, katakanlah Saya, profesi saya trainer Public speaker, saya banyak bicara di berbagai forum Tapi jangan dibayangkan bahwa saya tiba-tiba mampu bicara di depan umum seperti sekarang Enggak, saya ingin cerita pengalaman pribadi saya Jadi waktu saya kecil itu, saya anak yang gagap Saya anak yang gagap Dan tingkat kegagapan itu parah, mas Itu ya, tingkat kegagapan parah Dan saya selalu jadi objek bullying dari teman-teman di sekitar saya Mas tahu ya, kalau kita ngomong sama orang gagap itu kan lucu gitu ya Karena nggak kelar-kelar kan, gitu kan Dan saya juga objek bullying Dan saya benar-benar merasa terzolimi lah gitu ya Jadi minder, segala macem Puncaknya itu antaranya waktu saya kelas 4 SD Jadi saya ingat banget, saya punya guru bahasa Indonesia Yang guru ini senang banget menyuruh kita untuk menulis karangan Saya suka ngarang Karena kan saya nggak bisa ngomong ya Susah ngomong, jadi kompensasinya menulis Tapi kemudian musibah ya Karena guru ini setiap sesuai kita ngarang Dia kan minta kita tampil ke depan Untuk membacakan karangan kita Dan masa ini bisa bayangkan ya Nama saya itu kan awalnya A ya Orang tua saya hadir di acara itu Acara perpisahan sekolah Sekaligus pengumuman nilai gitu Nama saya diumumkan sebagai juara umum Dan dipanggil ke podium Untuk menyampaikan sambutan Mewakili teman-teman satu angkatan Bisa dibayangkan ya Saya ngomong sama orang aja tuh gagap dan susah banget Saya harus tampil saya naik ke panggung dengan keringat dingin gitu ya Saya lihat ke bawah itu orang tua Apa namanya teman-teman seangkatan Adik kelas, guru, segala macam Stress benar Saya benar-benar nggak bisa mengatasi pressure itu Dan sebagai anak SD gitu ya Saya ngompol Saya ngompol di atas stage itu Malu betul dan saya lari pulang Orang tua saya mengikuti saya dari belakang Kedua saya di rumah Seminggu saya nggak berani keluar Mungkin Mas Rudi ingat Kalau kita SD itu kan seringkali teman kita itu tetanggaan Jadi saya malu gitu kan Arief yang mana itu yang ngompol waktu perpisahan gitu kan Masuklah saya ke SMP Alhamdulillah saya mungkin mulai bisa berpikir Saya berpikir Kalau kemudian saya terus membiarkan kondisi kegagapan saya Seperti ini dan tidak diatasi Saya bisa jadi korban terus gitu ya Nggak ada yang yuruh Nggak ada yang membimbing Saya berpikir ini harus diilangi nih gitu ya Dan saya kan nggak tahu teorinya ya Saya cuma mikir mungkin kalau saya paksa ngomong Kali one day saya sembuh kali gitu ya Karena waktu SMP itu dengan apa Kesadaran sendiri, pilihan sendiri Saya ikut begitu banyak kegiatan ekstra kurikuler Yang memaksa saya tentunya untuk ketemu orang Berinteraksi, berbicara, presentation Saya ingat banget anak gagap kayak saya Itu ikut klub debat bahasa Inggris Mas bisa bayangin ya Anak gagap ikut klub debat gitu ya Terus saya habis dibully, diketahuin segala macam Tapi saya paksa Walaupun pengen nangis gitu ya Seharusnya saya paksa Dan buahnya itu baru saya rasakan ketika saya SMA Satu hari saya ngerasa Saya jarang dibully nih sekarang Saya mulai tampil Bahkan saya sempat jadi ketua OSIS atau SMA Rupanya Apa yang saya lakukan itu nggak salah-salah aman Ketika kegagapan itu saya coba hadapi Saya konfrontir gitu ya Kepercayaan diri saya perlahan-lahan bangkit Dan hilang Gagapan itu berkurang Walaupun mungkin berkurang total nggak Sampai sekarang saya kadang-kadang Kalau under pressure Suka kehilangan kemampuan bicara Jadi poin yang saya ingatakan adalah Seringkali orang tidak punya kepercayaan diri yang kokoh Itu karena dia berlindung mas Dibalik kelemahan-kelemahan yang dia punya Jadi kelemahan itu bukan dia hadapi Bukan dia konfrontir Dia carikan solusinya Tapi dia jadikan selimut kenyamanan Silah saya begitu Jadi dia berlindung dibalik kelemahan itu Dan akhirnya ya tambah Melorot ya kepercayaan dirinya Jadi saran saya Mungkin better kita Kita coba merenungkan Apa sih yang merupakan persoalan saya Sehingga saya nggak confident Nah kemudian temukan itu Ketika kita sudah aware apa persoalannya Hadapi Cari solusinya Konfrontir Jangan dia dibiarkan Karena saya punya satu keyakinan Bahwa kelemahan yang dibiarkan Itu akan Mohon maaf Beranak-binak Kayak Rasa takut gitu ya Pada sesuatu Ketika dibiarkan itu Berkembang mas Hadapi Hadapi Konfrontir Selesaikan Gitu Oke Baik Nah mungkin ada Tips nih Dari Bang Arif Agar orang-orang yang tidak memiliki Kepercayaan diri Tapi sebenarnya dia mempunyai Kemampuan yang luar biasa Apa yang harus mulai dilakukan Sejak sekarang Saya ingin Yang agak sedikit dalam Dan lebih Lebih Apa namanya Dar dalam diri kita Menurut saya Mulailah dengan Bersyukur Bersyukur Betul Karena seringkali kita lupa Bahwa Allah itu Tidak pernah Istilah saya Playing favoritism Tidak ada Manusia Makhluk Allah itu Yang Allah favorit sama dia Terus Allah kasih segala Kelebihan pada dia Sementara ada Manusia lain Makhluk Allah yang lain Yang Allah begitu bencinya Sampai Allah berikan pada dia Seluruh kelemahan Itu menurut saya gak ada Jadi Allah itu adil Setiap manusia itu terlahir Punya seperangkat Kelebihan Punya seperangkat Kekurangan Itu loh Nah Orang-orang yang kemudian Di dunia Di panggung Sandiwara besar ini Jadi hebat Adalah orang-orang yang Relatively Mampu Menemukan apa yang Merupakan kelemahannya Dan menemukan apa yang Merupakan kekuatannya Lalu dia atasi Atau dia tutup Kelemahannya Kemudian dia Explore dan dia Exploitasi Kekuatannya Nah jadi Menurut saya Syukurilah kita Jadilah Jadilah dirimu sendiri Syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu Dan gali dulu Apa yang merupakan Kelebihan kita Karena kepercayaan diri itu Akan lebih mudah Kita bangun Kalau kita bermain Di area dimana kita kuat Oke Gitu Jadi Kalau memang kita kuat Di satu bidang Coba tekuni Coba bermain di bidang itu Saya sering mengatakan begini Ini misalnya kita ambil Beberapa tokoh Besar dunia Dari berbagai zaman Yang berbeda Ada katakanlah Beethoven Misalnya gitu ya Boleh Beethoven Boleh Mozart Ada Muhammad Ali Misalnya Kita tahu Beethoven adalah Seorang Komponis Komposer Kemudian Muhammad Ali Adalah petinju legendaris Ada Rudy Hartono Kalau di generasi saya itu Kampung banget Nama Rudy Hartono Juara Bultangis All England Lapan kali Tujuh kali Berturut-turut Ada siapa lagi Ada Carl Louis Pemegang Empat medali Mas Olimpiada Bidang atletik Lalu ada J.K.Rollings Yang menulis Harry Potter Saya kalau ngasih training Saya suka nanya Sama audiens Ini dari orang Saya tayangkan foto Saya tanya Orang-orang ini Yang lebih genius Yang lebih hebat Itu siapa Jawabannya Semuanya Susah kita bandingin Karena J.K.Rollings Itu jadi hebat Confidentnya itu Keluar Dan dia jadi Sambadi yang signifikan Karena dia tracknya Nulis Gak mungkin J.K.Rollings Bertinju Mohd Ali Itu jadi hebat Karena dia bertinju Coba dia main Batminton Mungkin lah ceritanya Akan lain Carl Louis Hebat Karena dia atletik Coba dia suruh nyanyi Mungkin kita terharu Karena nadanya Dua semua Jadi temukan lah Yuk kita temukan track kita Kita explore Kita berfikiran Temukan track kita Ketika kita tekuni Track kita Dan mulai muncul Dari sana prestasi Prestasi Biasanya Confident itu Akan mulai Mulai bangkit Jadi jangan pernah Mendiskreditkan Jadi kita sendiri Yang mengatakan Saya gak bisa apa-apa Yang ada adalah Orang yang belum Menemukan kekuatannya Tidak ada orang Yang tidak bisa apa-apa Gitu ya Kan kita ini lahir Jadi Allah ciptakan kita Allah munculkan kita Di dunia ini Kan pasti kita punya Punya satu potensi Untuk hidup Temukan saja itu Temukan menjadi hebat Itu satu Jadi bersyukur Menurut saya Itu penting banget Kemudian yang kedua Menurut saya Bersikap lah adil Bersikap lah adil Dalam menilai Atau mengevaluasi Baik orang lain Maupun diri sendiri Maksudnya begini Katakanlah kita lihat Orang-orang hebat ya Jangan bayangkan Orang hebat itu Langsung hebat gitu Ya Kadang-kadang banyak Anak-anak muda Yang penggiat startup Biasanya Apa namanya Idola mereka siapa Ya orang-orang Kayak Jack Ma Gitu-gitu ya Mark Zuckerberg Saya katakan Eh bro Mereka tuh hebat saat ini Tapi mereka pernah bodoh juga Mereka juga pernah bego Jadi Baca lah biografinya Dengan lengkap Mereka juga pernah ngaco Mereka juga pernah Pernah Mohon maaf ya Dibondoh-bondohin Dibondohin sama gurunya Lo gak bisa apa-apa Gitu Makan pernah fail Segala macem Gitu ya Ada yang deo Bahkan Dari sekolah Jadi menurut saya Be fair saja Bahwa orang-orang hebat hari ini Itu punya track kehidupan Yang normal Kayak kita Gitu ya Temen kuliah dulu Itu ngeluh saja Sepanjang Sepanjang ngobrol Jadi Saya dulu tuh Sahabat akrab banget sama dia Tapi lama-lama Saya ingat banget ya Waktu saya mulai tahun ke-2 Tahun ke-3 Saya mencoba agak sedikit menjauh Karena setiap ketemu dia Itu kehidupan saya Jadi suram gitu Karena dia ceritanya Waduh keluhan apa Segala rupa Nah Satu hari Jadi kakaknya juga kuliah Di fakultasnya yang sama Jadi senior kami Saya ngobrol sama kakaknya Kakaknya cerita Temen saya ini ternyata Waktu SD dan SMP Itu juara kelas Banyak prestasi Ikut lomba Lomba anak-anak Lomba deklamasi Lomba Menggambar Lomba apa Tapi anak yang prestatif Saya jadi penasaran Sejak kapan ini orang Kehilangan Semangat hidupnya Kira-kira begitu Maksud saya gini Lihatlah ke masa lalu kita Saya yakin ada momen-momen Dimana Kita pernah juara Kita pernah hebat Kita pernah melakukan sesuatu Yang membuat Kita dan orang lain Bangga Ikatlah momen-momen itu Jadi jangan yang diingat Itu cuman Ketika Saya gak lulus Maka kuliah Ketika saya gagal ini Segala macem Saya yakin banget Gak ada orang yang Kehidupannya itu Isinya semuanya Kegagalan Jadi Menurut saya Yang kedua Setelah yang pertama Bersyukur Yang kedua adalah Be fair Dalam menilai Baik orang lain Maupun diri kita Sendiri Nah Tips yang ketiga Yang saya ingin sampaikan Adalah Begini Kepercayaan diri Yang kita ingin dibangun Kan bukan Kepercayaan diri Yang Cuma casing aja Jadi Ada kan orang yang Memang ya Jago ngomong Tapi Yang ada isinya Kita pengen Orang yang memang Punya kepercayaan diri Yang kokoh Yang bisa long lasting Nah Saya sangat yakin Kepercayaan diri Yang kokoh itu Bisa dibangun Kalau antara casing Casing ini Kemampuan Mempresentasikan diri Sendiri Itu Setara Dengan Isi Jadi menurut saya Kalau kita ingin punya Kepercayaan diri Yang long lasting Casing yuk Isinya ini kita terus Terus perdalam Makanya tadi saya bilang Dalami bidang anda Jadilah somebody yang spesial Disitu Sambil anda perbaiki Casingnya gitu ya Latihlah Kemampuan Public speaking Presentation Dan lain-lain Nah Ketika casing sama isi ini Klop Wah Kita akan jadi sosok yang Yang luar biasa Itu yang ketiga Nah Yang keempat Ini penting juga Seorang itu akan bisa Percaya diri Kalau dia Tetap Update Dengan Perkembangan zaman Jadi Jangan pernah kuas Learning adalah Satu kata kunci yang Sangat penting Bidang apapun itu Tumbuh dengan sangat cepat Di era digital ini Dan selalu ada Aspek-aspek baru Di dalamnya Nah Supaya anda Tidak merasa minder Karena ketinggalan zaman Menurut saya Penting sekali Untuk terus ikrok Penting sekali Untuk terus mengikuti Perkembangan Dan mencoba untuk Apa namanya Terlibat di dalamnya Bukan sekedar Menyesuaikan diri Tapi terlibat Dalam perkembangan itu Dan insya Allah Kita akan pede Jadi itu Empat Tips lah Supaya Kepercaya diri kita itu Bisa Lebih kokoh Oke Empat tips ya Tadi mulai dari Bersyukur Kemudian juga Adal dengan kondisi Kemudian juga harus Ada isinya Jangan cuma Buang Dan juga Harus ikut perkembangan Ya Sekarang Perkembangan cukup Signifikan Berarti kita harus Bukan hanya tahu Tapi juga ikut Terlibat dalam perkembangan tersebut Kita break lagi Sejenak Bang Arief Dan Sampai jumpa di channel Tetap bersama kami Di 10.4.4. Ipad Dream Radio Atau juga di live stream kita Di www.idreamradio.id Sampai jumpa di channel